Halo, sorry, sepertinya tadi koneksinya kurang baik, jadi kita menunggu Fitria untuk kembali berjoin, bergabung bersama kita. Halo, David. Sambil menunggu, mungkin teman-teman kalau udah ada pertanyaan duluan tentang bagaimana caranya membangun relasi dengan klien, boleh langsung komentar ya di komen box di bawah. Jumpa lagi. Kita ketahuan umur ya dong, Bu. Tadi kaya, koneksi maaf ya. Enggak, kita hanya tahu, kita tahu segalanya aja, jadi kita tahu. Iya, kita, kita, udah, tadi sampai mana ya? Tentang klien ya, peran klien. Tentang klien, bahwa kalau dari duanya klien itu penting banget, soalnya yang namanya klien, sebenarnya kita, karena kita kan bisnisnya kita juga perlu jualan, jadi klien itu penting untuk duanya. Betul, ya, jadi diulang, ya, memang klien itu sangat penting untuk duanya, karena dengan kita ketemu klien dan mereka membeli produk kita, itu sama saja membantu keberlangsungan bisnis kita sih. Tapi sebenarnya itu sangat penting. Penting banget ya? Tapi kalau gitu cuma penting buat jualan aja, atau gimana Fit sebenarnya? Oh enggak dong, jadi dengan kita ketemu klien itu berarti, apa namanya, ada relasi, ada hubungan, ada referensi, juga seperti itu sih. Jadi, tidak cuma sekedar klien, terus apa namanya, dia harus, pokoknya kita ketemu orang, terus kita jualan, dia harus beli, enggak? Karena menurut pengalaman yang sudah-sudah terjadi itu, tidak selamanya orang yang saya temui, atau yang saya ajak meeting itu langsung membeli produk. Kadang mereka mereferensikan ke orang lain, gitu, atau ke perusahaan lain, atau kekenalan mereka, gitu. Jadi, mungkin waktu ketemu sama satu klien, misalnya calon klien, udah meeting segala macem, apa namanya, ada satu lain hal nggak jadi, tapi dia justru refer ke orang lain, gitu, ke perusahaan lain. Justru malah yang lain yang, yang apa namanya, yang kemudian pakai produk kita. Ada lagi, ada juga yang pengalaman tahun kemarin, mungkin sebelum pandemi ini, kan duanya ikut beberapa basar ya, sering ikut basar gitu, justru juga kenalnya di sana. Nah, even yang ketemu, misalnya aku ketemu Oci, nih, justru bukan Oci yang beli, tapi karena Oci ketemu sama siapa, teman, gitu, terus, oh iya, gue ingat nih, duanya, mereka jual, apa namanya, corporate gift. Perusahaan lu bisa deh, even, bahkan kita nggak cuma corporate gift nih sekarang, juga ada wedding souvenirs, kayak gitu sih. Sama retail juga sebenernya malahan ya, kalau misalnya teman-teman ada yang, jadi dia mungkin dia sendiri jadi brand ambasador semacam, semacam word of mouth tentang duanyam gitu ya, jadinya. Ada, karena kita ketemu juga orang-orang yang kayak fanatik, fanatik dengan produk duanyam gitu, dia dengan mudah mengenalkan produk duanyam ke teman-temannya. Nah, itu, karena... Tapi mungkin story-nya juga kali ya, Fit, ya? Iya, betul, karena kayak tadi di awal yang tadi sebelum kita terputus, itu kita juga cerita bahwa duanyam ini kan kewirausahaan sosial, Jadi, cara-cara berjualannya pun tidak bisa dibilang berbeda dengan kayak misalnya lu punya, apa namanya, produk yang jelas gitu, kayak bullpen tuh buat melis, buku bisa dibaca gitu, tapi enggak, tapi duanyam itu kita ada cerita dibalik setiap produk yang kita punya gitu. Oke, jadi kalau tadi gue udah denger, basically dari lu ada tipe klien yang memang tipenya memang penggiat aja, jadi dia memang suka sama brandnya duanyam, apakah karena kita social enterprise, apakah karena produknya kita sendiri, terus ada juga yang memang klien B2B kita ya? Iya, iya. Ada lagi nggak sih? Iya, kita ada klien yang memang, kayak tadi Oci bilang, itu yang apa namanya, kayak fanatik gitu, dia ini banget udah suka sama ceritanya, terus dia, apa namanya, reguler belinya, dan dia, sebenarnya ada satu perusahaan, dia punya banyak cabang, dia tuh dengan mudah mereferensikan gitu ke cabang-cabang lainnya, eh ini pake duanyam gitu. Dan itu salah satu, ya, penggiat, yang penggiat yang tadi itu, jadi, apa namanya, apa ya, karena dia udah tau bener lah, dan tau betul lah apa itu SE gitu, jadi mereka support SE sih. I see. Terus, terus, tapi Fit, kalau dari pengalamanmu sendiri gitu ya, sebenarnya cara handle klien dengan mungkin latar belakang dan juga dengan kenyamanannya dengan duanyam sendiri yang berbeda-beda, ada bedanya nggak sih sebenarnya? Cara handle-nya gitu, cara membangun relasinya dengan klien tersebut gitu. Cara membangun relasi ya, sebenarnya, atau ini, yang apa namanya, mungkin maksudnya, apa, kunci membangun klien gitu maksudnya, relasi dengan klien atau? Yes, yes, gimana? Maksudnya, kalau misalnya kita mau, kita tau nih ada beberapa macam tipenya klien, terus ya gitu, kuncinya tuh apakah sama atau harus beda-beda sih sebenarnya gitu? Oh gitu, ya, ya, ya. Sorry, maaf ya. It's okay, kita kan ngobrol santai kan, ceritanya. Kalau gue itu ya, selalu berusaha menganggap semua klien tuh sama. Entah itu dia kliennya cuma beli 20 ribu atau dengan sampai yang ratusan juta, itu sama perlakuannya bahwa kita tetap harus menganggap mereka penting dan apa tuh namanya, perlakuannya sama sih, harus sama-sama serius gitu. Jangan mentang-mentang dia, ah, cuma lo beli 20 ribu doang. Udah lah, gue santai aja, jawabnya lama gitu, enggak. Tapi tetap berusaha menjawab dengan baik, baik yang 20 ribu maupun yang 200 juta misalnya. Kalau kuncinya, kalau aku tuh selain itu, perlakukan mereka seperti kamu ingin diperlakukan gitu. Kalau misalnya lo pengen diramahin, ya lo ramah juga lah sama orang, kasarannya gitu lah. Dan komunikatif, komunikatif, mudah diajak, apa namanya, komunikasi. Kadang tuh ada yang model klien yang bisa sampai tengah malam dia baru reply. Itu karena beda waktu, jadi disini udah malam dia masih siang kayak gitu. Ada, itu yang klien-klien luar negeri ya. Itu bukan, terus jangan terus langsung, ah, gue nggak mau jawab, besok aja gitu. Tapi nggak bisa. Tetap, tetap kita harus, kalau kita pas lagi bangun, ya langsung jawab aja. Kalau misalnya, baru besoknya, biasanya aku bilang, eh, oh, sorry, semalam saya sudah tidur, ini, ini, apa, langsung ditindaklanjuti. Itu komunikatif. Dan yang ketiga itu, be honest. Lo tetap harus be honest dengan keadaan lo. Misalnya nih, misalnya dia tertarik sama satu produk duanya, let's say, card case misalnya. Sementara, kita kan biasanya cek dulu nih sama stok. Ternyata stoknya, misalnya dia butuh card case-nya seribu. Sementara di stoknya kita, dua puluh. Nah, saya menghindari kata-kata kayak misalnya, oh ya, ada, 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 ada apa, ada. Ternyata kan cuma dua puluh kan, berarti kan ubah, saya nggak mau begitu. Saya tetap akan bilang, Pak, stok kami dua puluh. Tapi kalau lo butuh segitu, bisa nggak deadline-nya dimundurkan? Atau saya akan mensuggest produk lain yang, apa namanya, stoknya banyak. Tetap memberikan solusi juga gitu ya. Betul. Jadinya ada opsi-opsinya juga gitu. Ya, itu be honest itu penting sih. Kemudian, apa ya, aku lihat centekan dulu ya. Bahasa yang tadi dulu mungkin, Be, yang tadi lo bilang semua klien itu penting gitu ya. Kalau boleh diceritain kayak sebenarnya, kenapa sih bayangannya harus kayak semua klien dianggap penting gitu. Kalau gue mungkin nangkepnya, ya mungkin dia sekarang cuma pesen satu, atau cuma pesen satu kali dengan nilai sekian gitu ya. Cuman kan ntar ternyata setiap minggu boleh pesen gitu. Terus, atau kan mungkin dia, dia suka memperkenalkan duanyam ke dunia lain, dunia lain, sorry, duni ke temen-temennya. Atau mungkin kayak dia bisa, ternyata malah jadi langganan gitu kan. Jadi, kalau dari gue nangkepnya, ya nggak selesai di situ gitu loh, yang namanya relasi dengan klien. Betul, betul. Jadi, karena klien itu tidak sekedar lo anggap dia kayak angka gitu. Kayak misalnya, wah ini ada klien nih, wah ini cuan nih buat gue nih. Jangan sekedar begitu. Oh cuan, wah lumayan nih. Aduh, dia mau beli satu miliar misalnya. Amin. Tapi, apa namanya, lihatlah klien tidak sekedar cuma angka gitu. Kita tetap harus punya bangun relasi yang baik, misalnya secara personal. Kayak misalnya, dalam masa pandemi ini, beberapa kali aku juga tap in beberapa klien ya, yang existing gitu, yang aku biasanya tanya, gimana from home, apa kabar mbak, pak? Dan itu, itu amat sangat, aku nggak nawarin apa-apa ya. Maksudnya, bukan sebenarnya ada beberapa, sebenarnya bisa, tapi ada hal-hal yang kita harus tahu nih. Mana saat kita menawarkan, mana nggak gitu. Dan itu harus, apa namanya, kita harus ngerti sih. Maksudnya, itu termasuk yang nono ya. Dan itu mungkin bisa nyambung lah. Apa tuh, dengan begitu, kita akan membangun relasi yang baik. Dan, apa, mungkin impresi orang dengan kita juga baik. Artinya, oh nggak, dia nggak cuma butuh duit dari gue gitu. Atau, gue harus beli produk dari lo. Nggak, tapi, ya, unless aja maksudnya, apa namanya, tulus gitu. Kayak nanya, apa kabar, pak? Apa kabar, bu? Dan itu sangat berpengaruh nanti dengan impresinya kita. Karena kita ini kan, kayak saya, atau ada rekan saya juga, itu, bisnis development itu kayak representnya duanyam gitu. Jangan sampai meninggalkan kesan yang tidak baik bahwa, wah duanyam ini ngotot banget sih, mau jualin kayak gitu. Enggak, tapi kita tetap harus represent, karena kita representnya duanyam, karena kita yang ketemu orang, kita yang keluar. Jadi, kita harus memberikan impresi yang baik. Intinya sama kayak tadi yang tadi dirimu sebut ya, kayak, gimana kamu mau diperlakukan lah ya sebenarnya. Dan juga komunikatif gitu. Iya, betul. Dan kayak, sebenarnya komunikatif, kalau dibilang, ya, jadinya kerjanya di luar dari jam kerja, cuman kan kalau misalnya dibalesnya tunggu kita besok pagi, berarti di dia udah malam, berarti kita nunggunya besok malam lagi dong gitu ya. Iya, benar, benar. Jadinya ada delay, ada jenda waktunya makin lama lagi gitu kan sebenarnya. Tadi sebenarnya ada pertanyaan sih, kayak, pertanyaannya sebenarnya apakah, jadi apakah sebenarnya ada SOP-nya? Sebentar aku cari ya. Oh, ya. SOP dalam bertemu klien, membangun relasi atau berjualan atau apa ya? Jadi, tadi sih kayaknya pas lagi kita lagi ngebahas waktu kita membahas, membahas bagaimana membangun relasi dengan klien yang kayak secara general dan beda-beda itu gitu. Sebenarnya setiap, apa namanya, organisasi atau setiap instansi atau setiap perusahaan itu pasti punya SOP masing-masing. Cuman, bagi saya, SOP-nya itu, itu tetap yang tadi yang saya ngomongin yang pertama, kayak misalnya perlakukan orang lain seperti yang diperlakukan, di honest, komunikatif, itu SOP lumrah menurut saya. Semua orang... Soft skill ya? Soft skill sebenarnya? Iya, soft skill. Bukan, kamu harus melakukan ini, lalu ini, lalu ini gitu ya, bukan langkah-langkah gitu ya. Benar. Itu sebenarnya kayak common sense sih sebenarnya. Jadi, ya mestinya lo begitulah gitu. Tapi, kalau misalnya SOP, SOP yang apa kayak di duanya, ya SOP-nya ini, kita mau merkenalkan duanya, memberikan presentasi itu SOP-nya. Tapi, tapi itu kan, kayak tadi Oci bilang, itu soft skill sih. Jadi, selain kita punya SOP, SOP yang... SOP itu, SOP di sini yang saya maksud adalah, ya itu tadi, tools kita waktu ketemu sama clients itu, biasanya kita ada presentasi, membawa produk, itu. Itu SOP-nya. Tapi, hal yang lain yang kemudian menjadi kemasan SOP, itu adalah soft skill itu tadi. Gimana kita membawa diri kita yang baik, sebagai representnya doanya gitu. Oke. Semoga menjawab ya, untuk 19 lika. kalau bisa masih ada pertanyaan lagi, boleh langsung. Boleh nanti WA saya ya, 19 lika saya kenal orangnya. Kenal kayaknya ya. Gak apa-apa, yang gak kenal juga boleh komen, untuk kalau memang ada pertanyaan kan. Kebetulan kenal, yang lainnya kan juga. Kalau mau kalian beli, juga boleh langsung what's up gitu ya. Ya, boleh. Kalian jualan dong, Jadi jualan nih si Ibu. Jadi, oke, tadi lu juga sempat bilang, Fit, yang kayak sebenarnya no-no banget, kalau lu tuh bohong gitu, sama klien gitu. Kenapa lu bisa bilang itu kayak, the biggest, kayak no-no buat menjaga relationship, atau lu punya experience tertentu, kayak itu, mengaruhi, kayak lu jadi punya pandangan, itu penting banget gitu. Ya, ini hubungannya sama kayak, pengalaman unik saya sih ya, dalam dunia, apa namanya, berusaha dengan klien, yang urusannya juga SI gitu. Pernah suatu waktu, saya punya klien, dia order A, produk A nih. Tapi, kita, kami waktu itu, mikirnya B, soalnya produknya mirip, A sama B ini mirip. Nah, waktu udah, udah waktu mendekati, kita kasih barangnya, kasih produknya, terus feeling saya, waktu itu kayak, ada yang salah Denny, kayaknya bukan ini, itu feeling saya. Terus makanya, karena saya, ngerasa gak enak, kayak apa maksudnya, kok kayaknya ada yang salah gitu, terus saya ngomong lah nih, sama si orang ini, Pak maaf, ini produknya udah jadi, produknya yang ini ya Pak. Terus dia, dia ngomong gini, hah enggak, saya ordernya yang, yang A loh. Loh, bukan nyampe Pak. Oh, waduh, padahal produknya udah jadi, terus dalam 3 hari lagi itu udah dikirim. Ouch. Dan itu barangnya, mau dibawa ke luar negeri. Aduh, Terus ya, itu udah langsung, iya, terus kayak, aduh, yaudah, saya langsung, anes aja sama dia, saya bilang, saya minta maaf, saya salah. Sebenarnya, kalau udah mau dilihat salah-salahan, sama-sama salah sebetulnya. Tapi saya bilang, saya yang salah, saya bersedia mengganti, segala macam. syukurnya, puji Tuhannya, si bapaknya itu sangat mengerti, kemudian, apa namanya, dia bilang, oh yaudah, nggak apa-apa, saya bawa itu aja, gitu. Ya, saya bawa itu aja, terus kayak langsung, aduh, lega banget, langsung plong. Terus dia ngomong gini, untung kamu, untung kamu kasih tahu saya loh, Ada orang, dia bilang, ada, ada orang yang begitu, tapi nggak mau cerita, terus nanti begitu, sampai, sudah sampai di tempatnya, baru saya tahu kalau itu salah, dan saya sangat tidak memaafkan, kalau seperti itu, tadi bilang gitu. Untungnya kamu ngomong di awal, terus itu, itu jadi hal yang, pelajaran buat saya juga, gitu, pelajaran penting, jadi, oh, berarti emang, ada, ada loh, klien-klien kita yang sangat menghargai, kejujuran itu, gitu, dengan begitu, apa namanya, apa namanya, kita nggak perlu berbohong, nggak perlu, make up story, apalah, apalah, gitu, terus, dengan apa adanya, ya, semua aman, dan bapak itu, jadinya order berulang, di tempat itu, gitu, karena, karena attitude kita yang, mau jujur, mau ngomong apa adanya, gitu, dan makanya, big no-no-nya, ya, jangan bohong lah, gitu, maksudnya, lu ngomong aja apa adanya, gitu, kalau misalnya, kita salah, ya, kita ambil, itunya, apa namanya, tanggung jawabnya, oleh karena itu, di dua nyam, itu ada namanya, kalau misalnya, orang mau order, gitu ya, kita ada namanya LOA, letter of approval, jadi, kalau, apa adanya kan, banyak kan B2B ya, corporate, jadi kalau misalnya, orang mau order, misalnya, pasport, pasport cover, misalnya, itu biasanya, kita pakai, apa namanya, foto, terus dikasih, kita kirim ke mereka, dokumennya, terus mereka tanda tangan, seperti ini ya, logonya disini, warnanya seperti ini, anyamannya seperti ini, jadi, mereka akan menerima, sesuai dengan LOA, gitu, kalau misalnya, berbeda, dia bisa, lo di LOA gak kayak gini, gitu, atau misalnya, kalau misalnya, gini, duh, saya gak mesen gini, mbak, loh, tapi LOA-nya gini, Pak, jadi ada, ada buktinya, gitu. Jadi, itu yang SOP-nya itu, sebenarnya malahan jadinya, jadi, kita jadi punya satu SOP, SOP setelah, setelah jadi deal, itu salah satu, mungkin karena kita belajar, dari satu kesalahan, tapi kita share, kalau kesalahan itu, gak harus diulangin, sama teman-teman, WMKM lain, berarti ya, jadi kayak, penting, penting untuk, mempunyai, suatu basis, kali ya, bisa nyebutnya, persetujuan, antara, klien, dan, produsen, bahwa, barangnya itu, apa sih, yang bener-bener, bener-bener clear, di depan, spesifikasinya, seperti apa, yang mau dibeli, seperti apa, sampai ke detail-detailnya, sebisa mungkin, detail ya, apalagi kita sebenarnya, banyak custom ya, Fit ya, ya bener, dan kita itu, doanya itu, banyak custom, betul, customnya itu, ya bisa logo, kadang itu ada yang, ukuran, atau namanya, anyamannya, maunya ukuran yang gini, anyamannya itu, tapi, warnanya, apa, itu, ribet itu, rumit banget, jadi, makanya ada step-stepnya sih, kayak misalnya, kita mesti approval dia, terus kita bikin sampel, approval lagi, kirim lagi sampelnya, kayak seperti itu sih, oke, seru, 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 seru banget, seru banget, karena kayak itu, malah, men, apa ya, kayak, men-trigger, customer-nya juga sebenarnya, untuk mikirin dari depan ya, berarti kayak, jangan di tengah-tengah kayak, eh bagus juga nih, kalau begini gitu, atau kayak, eh, kadang-kadang gitu, ntar tiba-tiba, ada ide, ide spontan, kayaknya nih lucu, mbak kayak gini, hmm, gak bisa, jadi, mendingan kita kasih dari depan ya, ada idenya tuh, ini, ini ya, jadi kayak, pilihannya seperti ini, jadi, mana yang diinginkan, untuk produknya gitu ya, 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 betul, oke, interesting banget, ada lagi gak, Fit, kalau misalnya lo bilang kayak, selain dari harus honest, mungkin tadi gue, kalau gue boleh simpelin, kita harus jujur, terus, tapi juga, solutif juga kali ya, jadi, ya, betul, juga memberikan solusi, kalau tadi kan, kalau denger dari cerita lo, yaudah saya bersiap menanggung, kesalahan, apa segala gitu-gitunya kan, kayak gimana, cara commercial arrangement-nya, ada lagi gak sih Fit, yang menurut lo kayak, dari lo, dari lo, kayaknya tuh, no-no banget nih, kalau untuk, kita mau menjaga relasi dengan, Gini nih, kadang-kadang, kita tuh ada namanya, WA Blast, WA Blast tuh, ya, misalnya ada promo, promo apa gitu, kadang-kadang, kita ada bulan tertentu, promo corporate gift, misalnya, kalau lo order sekian, promonya 20% misalnya, itu ada, kita ada WA Blast, yang salah satu, big no-no buat saya adalah, membobardir, membobardir, si klien itu, dengan, WA Blast yang, yang berlebihan gitu, apalagi kalau terus, dia gak respon apa-apa, itu sudah langsung, wait, dia gak respon, oke, jadi saya sangat menjaga itu, jadi supaya mereka juga, gak antipati dengan duanya, tidak antipati dengan saya, kita sangat menjaga itu, kapan waktu untuk, membobardir, atau, gak, apa namanya, kan ada tuh, kita pun, kalau digituin misalnya, terus-terusan ditelepon, apa, banyak kartu kredit, atau insurance, kan kadang-kadang, jadi malas ya, busetnya orang temen mulu, iya kalau gue butuh, pasti gue cari gitu, nah itu yang, saya hindari gitu, jadi, apa namanya, sangat hati-hati, apalagi, klien-kliennya, yang saya tahu, dia cukup setia, dengan Bu Anyam, atau dengan klien-klien yang, apa namanya, punya, udah punya tanggapan positif juga, dengan kita gitu, jadi, saya sangat menjaga itu, kalau, dengan klien retail itu, sangat berbeda juga sih, pendekatannya beda, karena, kalau klien retail itu kan, seperti kita inilah, kayak kebetulan, Bu Anyam kan ada di beberapa marketplace ya, ada, ya ada beberapa, juga ada di website sendiri, nah itu kan, dia udah jelas tahu nih orangnya, gue mau cari tas, ya gue cari tas gitu, pasti, kalau, apa namanya, dia dengan mudah, kalau ada promo, oh ya tas-tas gitu kan, itu kalau orang retail, tapi kalau corporate kan, nggak bisa dibegitukan, karena corporate itu, mereka punya, apa namanya, punya budget, punya rules, punya kalender, jadi nggak bisa terus-terusan, kita bombardir dengan, apa namanya, informasinya kita gitu, informasi promo misalnya, kan dia misalnya setahun, cuma punya, apa, membelanjakan misalnya 4 kali, sementara mereka udah belanja 3 kali, terus tinggal sekali ini, jadi kan kita mesti hati-hati juga gitu, jangan sampai, pas kita tawarin, ya udah habis, maksudnya udah habis budgetnya, yang belakangnya ternyata, tahun penawaran kita lebih bagus lagi gitu, jadi mesti hati-hati sih, jadi saya menghindari, yang terus-terusan, apa, memberdir kayak, Pak ini ada lagi Pak, Pak ini ada lagi Pak, terus besoknya, besoknya, selamat pagi Pak, ini saya ada lagi, terus nggak dijawab, besoknya lagi, selamat pagi Pak, waduh, itu saya kalau jadi Bapak itu, langsung saya block, jari-jari aja, kembali ke tadi ya, poin yang tadi, kayak seperti apa, kamu mau diperlakukan ya, aku sih begitu sih, maksudnya, jadi reflektif juga sih, oh gue nggak suka nih digituin, jadi gue mesti baik juga, kayak gitu lah, dan mungkin korporat juga udah punya, approval line sendiri, udah punya, budget yang tadi dirimu sebut, dari budget, dari proses approval, dari, struktur organisasinya, seperti apa, jadi itu mungkin juga butuh waktu, gitu kan ya, untuk mereka, secara internal, memutuskan sesuatu, gitu, apakah mau beli, apakah modal, apakah semuanya, gitu kan ya, tapi kan kalau pakai WA Blast, gampang, jadi kan cepat gitu bu, kayak, gimana bu, cepat loh bu, itu cuma tinggal kayak, dirimu cuma tinggal, bikin satu broadcast list, gitu misalnya kan ya, terus kayak gitu, kayak blast gitu, langsung ke semua orang, gitu, itu gimana bu, makanya, saya pilih-pilih, biasanya sebelum nge-blast, saya pilih-pilih orangnya, mana yang misalnya, oh ini orang udah lama nih, nggak ini maduanya, oh ini dulu udah pernah order, tapi udah nggak lagi, itu saya blast, saya pilih-pilih biasanya. Mungkin either stage-nya, dari customer-nya, atau mungkin beritanya, yang sesuatu yang lumayan, generik kali ya, tapi untuk, ya tapi untuk kayak, sesuatu yang lebih detail, kayak tadi dirimu nanyain kabar, waktu pandemi, atau kayak, nanyain status order, mau jadi order apa enggak, mungkin itu harus bener-bener, pakai personal touch gitu ya. Betul, betul, karena, ini kan kemarin, duanya, besok terakhir, kalau ada yang mau order, asik, last chance. Silahkan bu, sedikit, boleh iklan jualan. Jadi, kita ada paket COVID tuh ya, waktu pertama kali kita, launch paket COVID tuh, kalau nggak salah, bulan Mei, ini ada satu klien gitu, saya, nge-bless di ke dia pertama, ini memang aku bless, dan aku memang, apa, apa, pilih gitu ya, mana-mana gitu. Ini satu perusahaan besar, dan kita sangat, apa, baik hubungannya, dan kita memakai jasanya. Di awal, di bulan Mei, terus dia baru say yes, itu baru kemarin. Itu bayangin tuh waktunya. Tapi, supaya dia nggak, nggak lupa, nggak terus, apa, kabur gitu aja, ya saya dengan, itu kayak, eh mbak, apa kabar? gimana mbak, jadi, ya gitu-gitu, jadi, tapi nggak tiap hari gitu, kayak, dua hari, tiga hari, pernah waktu itu seminggu, baru saya ingetin lagi mbak, oh ya ini kan mau, udah mau close order, oh iya mbak, aduh untuk diingetin, kayak gitu. Itu butuh waktu lama, makanya, setiap klien itu punya, pace-nya masing-masing, punya, apa namanya, keselit, kerumitannya masing-masing gitu, ada yang, lo tawarin langsung, langsung tangkep langsung, lo jual, gue beli, ada yang gitu. Ada yang mesti, kecep banget ya. Ada yang lama, baru, oh iya, ordernya gitu, untungnya banyak. Jadi kayak gitu sih, maksudnya, emang beda-beda sih, pace-nya. Dan, nggak bisa dibilang juga ya, sebenarnya optimumnya, dua hari sekali, atau tiga hari sekali, itu berapa, bener-bener harus, ini ya. Kadang-kadang kan orang, minta formula tuh, eh berapa formula yang fix, yang saklek gitu, eh berapa ini sekali sih, kalau lo, tapin ke klien, nggak bisa, nggak bisa lo misalnya, kayak minum obat sehari tiga kali gitu, nggak bisa, karena betul-betul itu semua personal, dan pakai ini lo sendiri, feeling lo juga sih, main, pasti main deh. Kayak misalnya, oh ini orang kayaknya lagi nyari ini nih, dan kita harus, apa namanya, cari informasi tentang perusahaan itu juga gitu. Oke, urgency dari dia untuk barang tersebut gitu ya. Mungkin kalau dia nggak terlalu urgent, misalnya ya, kayak misalnya di perusahaan biasa, terus kita tahu dia lagi, oh dia lagi promo ini nih, oke gue deketin lah gitu, terus gitu, apa namanya, kita ngomong, eh Pak, Bu, ini kita lagi ada ini, mungkin bisa, kita bisa bekerjasama, terus segala macam. Pintar-pintar kita juga sih, mencari informasi tentang, klien yang kita mau tapin juga. Dan seberapa kita membangun relasi itu dengan dia, jadi dia juga open sama, kita tuh peka dengan klien, bahasanya ya, peka terah dengan klien gitu ya. Terima kasih ya, semuanya selika. Iya, betul. Iya, oke. Terus, kalau misalnya kayak gitu, berarti Fit, selama pandemi ini, gimana tuh shift-nya, antara dari tadinya kita, kehidupan kita sebelum pandemi, dengan saat pandemi, dengan bentar lagi kita new normal nih, gimana perbedaannya caranya, atau mungkin udah nge-plan belum buat yang new normal tuh, akan seperti apa? Apa namanya, secara khusus spesifik ngomong sama klien sih belum, tapi secara pribadi, udah ada sih kayak plan-plannya. Kalau sebelumnya, sebelum ada pandemi ini kan, kita dengan mudah, misalnya kita mau ngajak ketemuan klien, misalnya ngajak meeting nih, baru pertama kali kenal, misalnya kan WhatsApp, terus ngomong, hai Pak, Bu, saya dari duanya, blablabla, bisa nggak ketemuan gitu ya, meeting, mau memperkenalkan produk duanya. Terus jangan mudahnya, ayo kita set waktu, kita ketemu. Nah, setelah ada pandemi ini, mungkin nggak, apa namanya, nggak bisa semudah itu kan, gitu, jadi mungkin mereka juga, eh nggak mau, ah gue ketemu, ntar, itu segala macam. Jadi, yang, apa namanya, hal yang baru adalah, ya ini, secara online, secara online. Jadi, ngomongnya pakai, apa, ada beberapa aplikasi juga kan sekarang gitu, yang bisa dipakai untuk online meeting. Cuman masalahnya adalah, kalau online meeting, itu akan sangat susah, kalau ngasih lihat produk. Kalau tadinya kan, kita ketemu, ketemu klien, terus apa namanya, presentasi tentang apa duanya, mungkin kasih lihat produknya. Terus mereka bisa memegang, bisa melihat, oh ini nyamannya, ini ya jenisnya, ini apa, bahannya apa gitu, dengan mudah, gampang gitu. Tapi kalau, ini online, itu akan menjadi, sedikit panjang prosesnya, karena, nggak bisa lihat langsung, jadi, kita kirimkan tuh, pasti sampelnya. Nah, itu kan, kirimkan, butuh waktu, terus dia melihat, butuh waktu, say yes, butuh waktu, dan, mungkin mesti, lebih sabar sih, dengan proses yang agak, lebih panjang nanti sih. Jadi, kita sudah sabar di dalam rumah, kita harus sabar juga ketemu klien, begitu. Nggak apa-apa, latihan sabar kan, mahal ya, sabar tuh ya. Bisa dipakai di mana aja juga tuh. Sama di rumah kan. Nggak apa-apa, bentar lagi kita udah mau new normal nih, makanya jadi kayak, kalau new normal akan seperti apa, kira-kira Fit? New normal yang, ya tadi aku bilang tadi ya, mesti, apa namanya, fleksibel, lebih fleksibel lagi gitu, lebih fleksibel kalau misalnya, aduh mbak saya nggak bisa, saya bisanya meeting online-nya jam 7 malam. Oke, baik, gitu. Saya sibuk, saya pernah waktu itu meeting sama, ada satu, adalah satu perusahaan, dia meetingnya, misalnya, siang-siang, saya udah rapi begini, ternyata, beliaunya pakai, pajama, terus kayak, oke. It's the new normal ya. Iya, new normal, jadi kayak, oh oke, berarti gue yang terlalu serius sama, yang kayak gitu, yaudahlah, mungkin, ya biasa mungkin ya, jadi mungkin, ya, mesti, membiasakan diri dengan hal-hal yang lebih fleksibel seperti itu, lewat, bisa lewat telepon, atau bisa lewat, apa namanya, ya, aplikasi-aplikasi online lah, sekarang yang, yang ada. Dan mungkin fokus to what's important gitu ya, kali ya, maksudnya kayak kalau dia sendiri, udah oke gitu, ketemu sama lu, kagak make-upan, pakai, pakai, pakai pejamas aja, I woke up like this gitu, ketemu sama lu, berarti kayak dia mungkin udah nyaman banget kali sama lu ya, jadi dia bisa open up tentang kayak dia, anak kedepannya, mau beli apa aja gitu ya. Iya, jadi lebih, lebih mudah sih, ya, dan kita fokus gitu ya, terus bahas, apanya ya, membahas, relasinya, dan kayak, mau belinya seperti apa gitu ya. Iya, jadi lebih santai sih hubungannya, karena karena kita udah kenal, jadi bisa santai. Tadi ada yang nanya. Oke, ini ada yang nanya, dari Rica. Kadang, kalau sering follow up, takut terkesan, kita maksa buat beli nggak ya, Kak? Ya, itu kayak, tadi saya udah bilang bahwa, terlalu sering itu, relatif gitu, berapa lamanya, jadi jarak, jaraknya itu harus pinter-pinter kita juga, itu juga, berpengaruh juga, sama kedekatan kita, dengan dia gitu. Misalnya, aku sama Oci udah kenal, jadi, yaudah, Ci, lu jadi beli nggak besok? Ci, jangan lupa ya. Nah, itu karena gue udah kenal, saya udah kenal sama Oci. Tapi kalau misalnya, orang yang belum kenal, maksudnya kita sama sekali, belum pernah ketemu, terus cuma lewat WhatsApp aja, kayak gitu, kita perlu atur waktu yang baik sih. Kayak misalnya, lu nggak mungkin, WA dia, jam istirahat. Nggak mungkin. Maksudnya, jam istirahat tuh kayak, jam 8 malam, lu tiba-tiba WA dia. Itu pasti kayak dia, huh, apaan sih? Atau, kalau, work from home gini kan, kalau siang tuh udah, ya nggak apa-apa sih, kalau siang jamnya, nggak ada, kayaknya nggak ada istirahat gitu ya, kalau siang. Maksudnya, kita mesti perhatikan itu juga, jamnya, tersama, tergantung relatif, seringnya seberapa lama gitu, Rica 28, tergantung berapa lama seringnya. Kalau misalnya kamu, tiap dua hari sekali, atau tiap hari WA dia, pasti dia akan terganggu sih. Oke. Pintar-pintar kita sih. Jadi, mungkin kalau aku simpulin, pertama, harus beneran tahu dulu, orangnya seperti apa. Mungkin kalau baru pertama banget, belum terlalu kenal, mungkin ambil yang aman-aman aja kali ya. yang jangan, yang kayak jam 12 malam, lu telepon gitu kan. Iya, jam 12 malam ya. Jadi, kan ceritanya katanya kan ini, jadi, biar lebih terbayang, jadi ya, mungkin kalau sesama klien korporat, mungkin kita tahu jam kerjanya dia seperti apa, karena ada yang jam 7 sampai jam 4, ada yang jam 9 sampai jam 6, itu mungkin ambil yang tengah-tengah gitu kan, yang masih kayak, ya mungkin gue belum terlalu tahu, sesuai yang umumnya dulu, seperti apa gitu ya. Betul, betul. Dan mungkin channelnya juga melalui apa, yang kita harus benar-benar hati-hati kali ya, kalau mungkin tipenya ada orang yang, email banget, atau mungkin ada yang WhatsApp banget, jadi, balik lagi, gimana caranya kita, bisa mempelajari, dari kliennya itu sendiri, dan build relationnya dari, dari zero gitu kan, sebenarnya. Iya, betul, ada orang-orang memang, kayak tadi Hoci bilang, bener sih, ada orang yang lebih nyaman, lewat email, jadi, apa namanya, dia tidak mudah ngasih nomor WA misalnya, itu ada sih beberapa, jadi yaudah, kalau dia mau lewat email ya, yaudah lewat email gitu, cuman memang, kesannya kok jadi kayak lama ya, tapi, karena, orang yang nyamannya begitu, yaudah gitu, jadi itu yang maksudnya, salah satunya harus fleksibel gitu sih. Oke, jadi kuncinya fleksibel, tapi tetap di dalam batasan-batasan yang kita tahu, sesuai ya. Oke, jadi jangan sampai dia merasa, diperlakukan sebagaimana, dia tidak mau diperlakukan gitu ya. Iya, betul, betul. Bagaimanapun siap perang, oh ya, yuk. Siap perang, oke, siap. harus siap perang, bukan, maksudnya harus siap menghadapi apapun. Siap menghadapi apapun ya, tapi ya berarti harus, gimana Bu, kalau mau perangnya ini tuh, gimana sih, gimana cara menghadapinya Bu, kalau tiba-tiba, mungkin ada yang, suka, mungkin kita juga gak tahu ya, kondisinya, klien lagi gimana, terus kayak, apalagi sekarang, environment-nya di rumah, kita gak tahu internal kantor dia seperti apa, internal pribadi dia seperti apa, gimana, gimana fit caranya kita bisa menghadapi itu? Pernah sih, ya beberapa kalilah selama work from home ini, ketika berhubungan dengan klien, ada yang sangat slow respon, udah sangat slow respon, di lama, terus kayak, lama banget tuh kayaknya Bu ya, udah lama banget kayak, ini orang gimana sih, ini gue dicoyekin apa gimana sih, terus tapi, orangnya sendiri sih kayak akhirnya, aduh maaf ya mbak, aduh anakku lagi gini-gini, oh oke, terus jadi, apa namanya, oh baiklah, jadi mesti, kitanya memiliki permakluman yang besar juga sih kayaknya, jadi ya, karena pandemi ini sangat, apa namanya, berpengaruh sama banyak orang sih, gak cuman kita doang, orang-orang juga, dan kita, kayak kata uci tadi, kita memang harus tahu, secara, maksudnya dia lagi kenapa, gimana, itu, ada beberapa, kayak misalnya saya, klien kita juga ini, cukup setia, terus nanti, kok lama ya, terus tiba-tiba dia bilang, oh iya, orang tuanya lagi sakit, kayak gitu, sendiri kayak mengerti gitu, kita langsung paham, oh oke, nanti kasih tahu aja, kapan kamu bisa dikontak lagi, gitu, itu sih yang saya lakukan, itu kuncinya gitu kali ya, mungkin, kita bertanya, kapan lu nyamannya, gue ngomongin ini lagi gitu, gitu, jadi kayak, oh besok jam segini, oke, nanti besok jam segitunya, kotak lagi nih, ternyata dia belum nyaman lagi, oh iya, ya gak apa-apa, diikutin aja, pokoknya jangan sampai membuat dia, merasa risih gitu, risih kita, kayak mepetin banget sih lu gitu, tapi mungkin lebih enak juga buat dia ya, karena dia kan juga udah komitmen, untuk kayak, oke gue bilang besok jam 1 siang, terus ternyata, dia masih gak bisa juga, ya setidaknya, itu, kita bisa diskusi lagi, tapi, dia sudah mempersiapkan diri gitu, untuk besok jam 1 siang, kita mau ngobrol gitu kan, ya, kan kita mau juga komunikasi, ya, jadi kita open, dan, ya balik lagi, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya, jadinya, dan seberapa, fokus on what's important, jangan patah arang juga begitu, dia gak bales-bales, ah ini orang asal, jangan gitu juga, memang, memang apa namanya, itu pasti adalah kayak begitu, tapi tetap, gimana kita menyikapinya lah, pasti kita bisa, pasti kita bisa, kita harus selalu positif bukan, pasti bisa, bukan, salah lagi, bukan salah lagi, kita harus positif, ini ada, jadi manusia siapa ini, oke, kayaknya kenal gitu ya, mungkin kalau ada yang, mau ngasih pertanyaan, makasih loh, dibilang keren banget, kalau mau ada yang, ngasih pertanyaan lagi, juga boleh, mungkin kita semangat, tinggal sebentar lagi, gitu ya, jadi ada modus, ada, ada saya, ntar ditanya alamat, kan katanya, ya oke, terus, kalau dari dirimu sendiri bu, terakhir ada, pengalaman unik, apa yang paling unik, sama, waktu membangun relasi, dengan klien, kayak apa, apa ya, banyak, aku bingung yang mana nih, yang pertama ter, ini, top, top of mind, kita pakai top of mind, top of mind, jadi pernah, waktu itu, saya ada di sebuah tempat, maksudnya, bekerja di sebuah tempat, mungkin karena saya sering, pergi ke, instansi ini, perusahaan ini, jadi, si perusahaan ini, menganggap saya adalah, brand dari, itu, jadi, ketika saya sudah di duanya, terus kayak, loh, gue gak, oh oke, terus kayak, jadi, apa itu yang tadi saya bilang, bahwa, orang-orang yang, di business development, orang-orang garda terdepan, gitu, dari sebuah perusahaan, jadi kita kan, representatif, jadi, orang, orang melihat kita itu, bukan lagi fitria, tapi duanya, gitu, dan itu yang, apa namanya, salah satu hal yang unik, buat saya, bahwa, ternyata dia kenal gue, dari dua nyamnya ya, oh oke, jadi, ya it's okay, bahwa memang kita, kita brand ambasadornya, gitu, jadi memang, kalau ketemu klien, itu salah satunya, kita harus pandai, membawa diri juga, gak yang uraan, gak yang cowaan, yang, bapak, apa kabar, gak gitu juga, jadi kayak, apa kabar, gitu, jadi kita harus ingat, bahwa, oke, kita membawa sesuatu, yang, apa namanya, kita diasosiasikan, dengan itu, fitria duanya, jadi gue membawa nama duanya, jadi, ya itu, salah satu pengalaman unik, selain yang, yang tadi aku cerita pertama, yang, si bapak, yang salah, salah itu, ternyata si bapaknya, gak apa-apa, sementara akunya, udah dedekan, gak tau, aduh nih, wah kotong gaji nih gue, aduh salah nih gue, tapi ternyata, oh enggak, enggak, enggak sampai, apa sampai saya gitu aja, enggak, enggak, ya, pengalaman unik lain tuh, oh ya, pernah, ngurusin, orderan klien, sampai, tengah malam, jumlahnya ribuan, tengah malam, orang yang kurang, terus, jadi aku QC sendiri, jadi aku yang jualan, QC sendiri, antarkan barang itu sendiri, wow, luar biasa, luar biasa, kamu all in one banget ya ibu, bagus, karena, tanggung, bukan, bukan tanggung jawab, maksudnya, gue yang udah, ini, cukup susah instansinya, terus, kayak, wah, ini enggak boleh mengecewakan, harus, harus apa namanya, harus melakukan semuanya, supaya dia enggak kecewa, gitu, jadi pernah, itu salah satu pengalaman unik sih, kayak, gila, gue, yang, apa namanya, jualan, terus gue yang QC, dengan jumlah ribuan, terus, yang nganterin, gitu, seru sih, tapi enggak, tapi kan, hubungan kita menjadi baik sih, itu yang penting, bahwa, membangun hubungan baik, itu lebih, lebih penting, menurut saya, kalau misalnya, kalaupun misalnya, ada, kadang-kadang pernah juga, kayak, disalahin, gitu, kayak, oh enggak, saya enggak gitu kok mbak, saya enggak gitu, saya enggak pesen kayak gitu, pernah juga, tapi, yaudah, untuk menjaga hubungan yang baik, apa salahnya sih, kita ngalah, gitu, kayak misalnya, oh yaudah, saya yang salah, gitu, ya, oh kalau gitu, saya yang salah ya mbak, baik-baik, nanti saya benerin, gitu, kalau saya sih, lebih, lebih, mementingkan hubungan yang baik, dengan client sih, oke, tapi mungkin, key points-nya adalah, jangan takut untuk, take extra miles kali ya, berarti, betul, betul, untuk kayak, untuk menjalankan ini, dan, mungkin stay objective juga, kalau memang, kayak, bukan, it's not the blaming game juga, gitu, siapa yang mesti disalahin, siapa yang mesti disalahin, tapi kayak, yaudah, problemnya dimana, terus solusinya seperti apa, gitu ya, ya, walaupun nanti, ada masalah perang, itu ya, urusan di belakang lah, maksudnya dapurnya di tajam, gak usah di belakang, tetap di diri sendiri, gitu ya, iya, betul, betul, tetap profesional, gitu ya, semuanya, sama, ke client, dan ke diri sendiri juga, gitu, sama ke internal team juga, tapi kalau memang, udah ada SOP-nya, ya berarti, boleh juga, gitu kan, yang kayak tadi, dari kita bahas juga, kita malah jadi bikin SOP, supaya ke depannya, ya tidak terjadi lagi, gitu kan, betul, betul, ya, benar sekali, oke, apa yang ada lagi, oke, aku coba cek dulu, apakah ada pertanyaan lagi, semangat, Fitri, dan tim, makasih, oh yeay, makasih, oke, oke, apa lagi bu, banyak ya bu, teman kamu ya, terus, aku mungkin lebih kayak, kamu ini ya, jadinya all out banget ya, bro, itu, tuh kayaknya ada yang mengiakan, bahwa kamu, bahwa kamu, ini, mana, wah, anyway, ya, Fit, sebenernya, gue sempat, mau nge-highlight sedikit, yang, jadi keinget aja sih, kemarin, ya waktu Mel, sempat Mel, CMO kita, sempat kita ngobrol juga, sama Mel, waktu di IG live juga, dan Mel tuh sempat bilang kayak, ya, ujung-ujungnya, kita itu, service juga, ujung-ujungnya, yang di, yang di, jual gitu loh, bagaimana merot loh, tentang itu, mungkin kalau teman-teman, belum sempat, dengerin Mel, mungkin bisa, Fitria coba yang, menjelaskan, kayak kenapa sih, kayak kita nganggepnya, we are actually, jual service juga gitu, ya, kita kan, duanya gak cuman, jual produk, kan kalau orang tahu, ya produknya nyaman gitu, udah jual gitu aja gitu, tapi, kita juga menjual, apa namanya, bagaimana cara kita, dengan klien itu, salah satu service-nya kita kan, cara, pendekatannya, terus cara, deal-nya, cara kemudian, sampai produk itu, sampai ke tangannya mereka, itu salah satu service-nya kita gitu, supaya, kalau service itu kan, kadang-kadang gak bisa diukur ya, maksudnya, kalau produk, barang itu jelas bentuknya, tapi kalau service itu, sangat mempengaruhi dengan kepuasan sih, kayak misalnya, kepuasan si pembelinya, misalnya dia puas, dia pasti akan dengan mudah, mereferensikan ke orang lain, oh iya beli aja di duanya, oh service-nya keren banget loh, diantarin, kayak gitu, kayak gitu, jadi, dia dengan mudah, akan mereferensikan, mouth to mouth, ke orang lain gitu, apa namanya, produk kita gitu, dan itu, sangat membantu, keberlangsungannya kita, sangat membantu juga, apa, marketing, itu sangat membantu semua sih, dengan, makanya, pentingnya, membangun relasi yang baik, dengan klien, itu itu gitu, bagaimana cara kita, menyajikan service yang baik, jadi service-nya baik, relasinya baik, lalu jadi orderannya banyak, bahkan, makin banyak orang yang tahu juga, ya itu ya, order terus, ini ada yang nanya, order terus gitu, oke baik, coba kita bahas sebentar, aku pin pertanyaannya, kalau di depan klien, kita harus tetap happy, walaupun ada masalah pribadi, gimana, kita tetap menjaga, suasana hati kita, tetap happy, di depan klien, wah, pertanyaannya bagus banget nih, wow, ini berat sekali nih, wah enggak deh, itu tergantung, pembawaan juga sih ya, ada orang yang mellow, kalau orang yang mellow itu, dia pasti akan, ah udah lah, gue jadi kelihatan banget, tapi, namanya dunia pekerjaan, bahwa kita harus profesional gitu, meskipun kita punya masalah di rumah, misalnya ya, saya sudah berkeluarga, terus berantem sama suami saya gitu, tapi harus di kantor ya, tetap harus, even di kantor ya, apalagi ketemu klien, nah itu, sangat berbeda, klien kan enggak tahu masalah keluarga gue gitu, masa gue ketemu, terus curhat sama dia kan enggak mungkin, enggak profesional banget, jadi, tetap kita harus, mengenyampingkan itu, masalah pribadi kita, tetap harus, apa namanya, memberikan, apa ya, penampilan kita yang terbaik gitu, walaupun, walaupun, apa ya, ini lebih, ini tips pribadi, tips pribadi, kalau saya punya masalah seperti itu, biasanya, saya akan, karena, biasanya nih, saya akan berdoa, maksudnya, sebelum ketemu klien, saya akan berdoa, supaya saya bisa, melakukan hal yang baik gitu, maksudnya, supaya orang juga enggak tahu masalah saya, bukannya, munafik bukan, tapi itu bukan hal yang, patut, kamu tampilkan di depan klien, karena itu adalah masalah pribadimu, jadi, tetap, tetap berusaha, profesional, sebisa mungkin harus profesional, karena, again, dia klienmu, dia bukan bapak atau ibumu, yang lu bisa dengan mudah, eh pak, saya punya masalah nih, bapak beli dong barang saya, soalnya saya lagi berantem nih, sama-sama saya, enggak mungkin dong ya, jadi kayak tetap, tetap, ya pak, ya pak, walaupun dalam hati, jelup-jelup, tapi tetap harus, ya again itu, ini sih, perlu latihan, jadi memang enggak bisa, semerta-merta langsung, gue bisa gitu, tapi, pasti bisa, se-se-bertambahnya usia kita juga, pasti bisa lah, tuh, dan, pengalaman kita juga itu menunjang, jadi, tetap harus profesional, profesional, ya intinya bagaimana caranya, menenangkan diri, dan memastikan, tetap profesional, dan objektif, kalau misalnya lagi ada masalah, tiba-tiba nih, misalnya, mau ketemu, sebenarnya pernah sih, saya alamin ini, tiba-tiba ingat, jadi, tahun kemarin, adalah masalah gitu, baru mau ketemu klien nih, udah mau ketemu nih, terus tiba-tiba, sebuah caweah, ha, apa sih ini maksudnya, waduh, terus, apa, kepancing gitu, tapi terus kemudian, saya ingat bahwa, saya harus ketemu klien selain ini, saya harus meeting, saya harus presentasi, blablabla, hal yang saya lakukan, adalah waktu itu, ke toilet sebentar, menenangkan diri sebentar, terus kemudian, talk to yourself, in the mirror, bilang, kamu bisa, kamu bisa, tenang, tenang, tenang gitu, jadi, waktu ngomong sama klien, ya biasa aja, begitu selesai, baru selesaikan urusanmu, gitu, bukannya, mungkin kalau ada orang yang suka, narik nafas dulu, yang panjang, ya betul, let it out, terus itu, kayak nafas dulu, beberapa kali, biar kayak, tenang, meditasi sebentar, bisa, gitu ya, sekian detik, selesai, oke, Fit, kayaknya kita udah mau, waktunya udah mau habis, sebelum kita, di, berhentikan oleh, Instagram, jadi, any last words, yang dirimu mau, sampein, last words, wait, 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 ini gue mencet apa nih, oh ya, my last words, jadi, tetap menjadi be yourself, ketika kamu berhadapan dengan klien, just be yourself, tapi jangan, apa namanya, tetap profesional, kalau misalnya, lo orangnya ceria, ya udah ceria aja, jangan terus kayak, dibuat-buat, bagaimana enggak, tapi tetap lo, berpositif thinking, kadang-kadang, kayak tadi, saya sempat sharing, ini klien lama banget sih, balesnya, tapi kita tetap positive thinking, jadi, be yourself, positive thinking, and be honest, gitu sih, dengan klien. Thank you, thank you for sharing, mungkin kalau gue summary-in sedikit, dari tadi, sebenarnya, basically, yang penting adalah, gimana, kita harus, mengakui, bahwa semua klien itu penting, terus, baga, ya mau, 20 ribu, 200 juta, sama. Terus, udah gitu, perlakukan klien, sebagaimana, kamu mau diperlakukan, dan, yang pasti, jujur, gitu, sama, sama klien, dan, pastinya, solutif juga, gitu, dan, buat teman-teman, mungkin yang masih, punya pertanyaan, atau mungkin, tertarik, untuk, ikutan, dengan, kegiatan-kegiatan, atau, Instagram live lainnya, dari, Duanyam, mungkin nanti setelah ini, bisa, 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 daftarkan, bisa masukin, kontek kalian, di link yang, nanti aku taruh di komen, dan juga, abis ini, nanti di guest story, akan ada linknya, yang bisa langsung di swipe up aja, jadi, bisa langsung, isi formnya, dan, kita bisa keep in touch, melalui sana, gitu, oke, kita akan ada, topik-topik yang seru ya, Ci, setelah ini, topik-topiknya, banyak seru, sip, thank you, thank you banget semuanya, udah, terima kasih semua, yang udah mampir, kita ketemu di lain waktu, thank you banget ya, Fit, ya, makasih Ci, buat semua kru, yang di belakangnya juga, oke, semuanya di belakang air, terima kasih, dadah, dadah, thank you, selamat menikmati,